Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas soal asli simulasi SNPT episode ke 10, yaitu tes pengetahuan kuantitatif tentang statistika dan peluang. Soal-soal di video ini saya ambil dari simulasi tes yang dikeluarkan oleh BPPP Kemendikbud sendiri. Link website-nya saya taruh di kolom deskripsi, nanti bisa kalian coba sendiri tryout-nya. Oke, simak terus video ini, sampai akhir. Soal yang pertama, diberikan kumpulan data 3, 5, 7, A. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Kita cek setiap pernyataan ya. Yang pertama, rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A sama dengan 9. Kita cek ya. Jadi, yang pertama, kalau A-nya itu 9, maka kumpulan datanya akan menjadi 3, 5, 7, 9. Begini kan ya, berapa rata-ratanya? Kita cek. Berarti X bar, ya tinggal kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 5, tambah 7, tambah 9, dibagi jumlah datanya ada 4. 3 tambah 5 itu 8, tambah 7, 15, tambah 9, 24. Dibagi 4, berarti sama dengan 6. Jadi, di sini pernyataan pertama, rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A sama dengan 9, ini benar. Oke, kita ke pernyataan yang kedua. Median kumpulan data tersebut 5, bila A sama dengan 7. Jadi, kalau A sama dengan 7, maka datanya menjadi 3, 5, 7, 7. Median adalah nilai tengah. Di sini kan datanya ada 4. Berarti nilai tengahnya atau mediannya antara datum kedua dan datum ketiga, berarti di sini. Ya, atau kita rata-rata. Berarti median ME sama dengan datum kedua, 5, ditambah datum ketiga, 7 per 2. Ditambah dibagi 2 gitu ya. Sama dengan 12 per 2, berarti sama dengan 6. Artinya di sini pernyataan kedua, median kumpulan data tersebut 5 bila A sama dengan 7. Salah. Karena kalau A sama dengan 7, ternyata setelah kita hitung mediannya 6, bukan 5. Kita ke pernyataan yang ketiga. Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A sama dengan 6. Kalau A sama dengan 6, berarti kan 3, 5, 7, 6. Nah, di sini kan belum terurut, kita harus urutkan menjadi 3, 5, 6, 7. Nah, kalau seperti ini, jangkauannya berapa? J. Jangkauan atau range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti nilai tertingginya 7, nilai terendahnya 3, min 3, sama dengan 4. Berarti pernyataan ketiga, jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A sama dengan 6 ini benar. Kita ke pernyataan keempat. Modus kumpulan data tersebut 3 bila A sama dengan 5. Kalau misalkan A-nya 5, berarti datanya menjadi 3, 5, 7, 5. Belum urut, kita urutkan. 3, 5, 5, 7. Modusnya berapa? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Di sini 5, karena 5 muncul 2 kali. Di datum ke-2 dan datum ke-3. Oke, jadi di sini pernyataan keempat, modus kumpulan data tersebut 3 bila A sama dengan 5 ini salah. Karena kalau A sama dengan 5, ternyata modusnya 5. Oke, karena di sini pernyataan 1 dan 3 yang betul, artinya dari 4 pernyataan ini ada 2 pernyataan yang bernilai benar. Jadi jawaban soal ini adalah C, 2. Soal berikutnya. 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PB menyatakan peluang kejadian B, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Ki berikut yang benar. P itu adalah PB, dan Ki itu adalah 3 per 10. Ya, kita cek aja PB-nya berapa. Oke, B ini apa tadi? B ini adalah kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Dari percobaan mengambil 3 bola, dari kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Biar nggak bingung, kita gambar aja. Misalkan di sini ada kotak berisi 3 bola merah, 3M, dan 2 bola putih, 2B. Dari kotak yang berisi 5 bola ini, diambil 3 bola. 3 bola. Kita disuruh mencari berapa peluang terambilnya 2 merah dan 1 putih. Jadi, B itu 2M, 1P ini. Gimana caranya? Ya, gini. Kita pakai logika aja. Peluang terambilnya merah yang pertama. Dari 3 merah, diambil 2 merah. Berarti kan, kita pakai kombinasi, karena urutan bukan suatu yang penting di sini. Mau merah yang 1 diambil dulu, baru merah 2, atau dibalik, nggak ada urusannya. Ya, jadi kita pakai kombinasi, karena tidak memperhatikan urutan. Karena 3 diambil 2, yang merah, berarti 3C2. Jangan lupa dikali. Yang putih gimana? Yang putih di dalam kotak ada 2. Diambil 1, berarti 2C1. Jangan lupa per. Per ini adalah proses atau kejadian pengambilan 3 bola dari 5 bola yang di dalam kotak. Berarti 5C3. Oke, berarti sama dengan 3C2, kita pakai urus ya. Kalau misalkan NC1, itu sama dengan NCN-1, sama dengan N. 3C2 kan NCN-1 ya, N-nya 3. Berarti sama dengan N atau 3. Kalau kalian mau jabarkan, pakai urusnya kombinasi yang N! per N-R! kali R! nggak apa-apa. Tapi di sini, kita pakai urus saja. Dikali 2C1 juga 2 ya, kan sama. NCN-1 atau juga NC1. Ya, 2C1 ya 2. Per 5C3, ini harus diurekan. Menjadi, N!nya 5! Per N-R! 2! Kali R! 3! Ingat ya, saya ingatkan lagi. Rumus dari NCR sama dengan N! Per N-R! Dikali R! Oke, langsung kita hitung. Di sini kita lanjut ke sini. Berarti, PB sama dengan 3 kali 2, 6 ya. Per, nah yang bawah itu, 5 faktorial kita uraikan. 5, 4, 3 faktorial. Per, nanti kita coret sama 3 faktorial yang bawah. Yang 2 faktorial kita uraikan. 2 kali 1, kali 3 faktorial. Nah, coret kan? 4 dan 2 coret. 2 ini ya. 2 coret sama yang atas, 6. 3. Jadi tinggal 3 per 5, ya sudah. PB-nya sama dengan 3 per 5. Ya, berarti PB ini kan P tadi. Jadi nilai dari P, 3 per 5. Ki 3 per 10. Lebih tinggi mana? 3 per 5 dan 3 per 10. Ya, gini. Untuk membandingkan 2 pecahan yang penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya. Menjadi per 10 aja. 3 per 5 itu, 6 per 10. Nah, kalau 6 per 10 jelas, lebih besar dari Ki yang 3 per 10. Oke, jadi di sini jawaban soal ini adalah P lebih besar dari Ki atau A. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal persiapan SNPT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.